Masih lainnya menjelang hari raya Idul Adha, harga hewan kurban naik sekitar 20%. Kenaikan harga di prediksi akan terus terjadi hingga mendekati hari raya. Harga hewan kurban, kambing dan bomba di pasar ternak terpadu Ciamis, Jawa Barat naik hingga 20%. Dari yang semula di kisaran 1,5 juta rupiah per ekor, kini menjadi 1,8 hingga 3 juta rupiah per ekor. Hewan kurban yang dijual di pasar ini biasanya untuk dikirim ke sejumlah wilayah. Di antaranya Bandung, Jakarta, dan Bogor. Namun jika dibanding tahun lalu, omset penjualan hewan kurban tahun ini merosot. 20%an malah. Kenapa itu Pak? Pansi daya beli masyarakat tak kurang. Kondisi serupa juga terjadi di Brebes, Jawa Tengah. Di pasar hewan bumi ayu, harga kambing kurban rata-rata naik antara 200 hingga 300 ribu rupiah per ekor. Tergantung berat dan ukurannya. Misalkan harga biasa 2 juta, 2-2 setengah lah. Terus ini biasanya kenaikannya sampai kapan itu kalau? Ya biasanya lebaran, kurang satu minggu biasanya. Itu terus naik ya? Iya. Meski harganya naik, penjualan hewan kurban di salah satu pasar hewan terbesar di Jawa Tengah ini tetap tinggi. Tiap pedagang menjual hingga 5 ekor kambing per hari. Dari yang biasanya terjual 2 sampai 3 ekor kambing saja. Yopi Andias, Triwono Saifullah, melaporkan untuk NET.